Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti Kisah yang berjudul Ipar ku kentayangan Mencari lidahnya yang kusimpan Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Beberapa terakhir ini berita tentang Marina memang sangat heboh Mereka memberikan kesaksian masing-masing Dan ada juga yang menduga Marina diculik malu gaib Betul itu bisa jadi Marina disembunyikan malu gaib Ucap Buiwi bergidik ngeri Iya tuh saya juga berbelah sanggap begitu Maka hanya Marina hilang tanpa jejak Triana hanya menjadi pendengar saja Ia hanya memberi tanggapan dengan gelengan kepala Dengan Eh Tri emangnya belum ada lapor polisi Tanya Budharma Belum bu kata Bang Amar Beberapa diantaranya mereka ada yang sangat senang ketika Marina hilang Ada juga yang ikutan sedih Namun hanya bohongan Kebanyakan mereka memang tidak menyukai Marina Mereka semua bukan teman akrab sang ipar Ngomong sih suka seenak jidatnya Maka hanya diculik hantu Gak usah dikembelikan juga gak apa-apa Ucap Bu Sari yang memang tidak menyukai Marina Dan selalu perang dingin dengannya Sudah jangan ngomongin gitu Kalau gak suka diam saja Timbal Bu Ningrum juga geram dengan perkataan Bu Sari yang merasa senang Tidak lama si mamang tukang sayur datang Lelaki yang membawa dagangannya itu juga ikut kepo Dan ingin tahu semuanya Gosip ini akan ia bawa ke desa-desa sebelah Yang akan ia datangi sambil berdagang Dari jauh Triana melihat keponakannya Ria datang untuk membeli sayuran Beberapa ibu-ibu yang lain nampak memberondongnya Dengan pertanyaan mengenai ibunya Ria tidak banyak merespon Dan pergi begitu saja setelah memilih sayuran dan lauk yang ia beli Memangnya belum ditemukan juga ya? Tanya si mamang sayur Belum Mang Mungkin memang benar disembunyikan makhluk gaib Jawab Triana tersenyum Wah gitu ya Kalau memang benar disembunyikan makhluk gaib Lebih baik cepat-cepat dicari Nanya ke ustad atau orang pintar Yang tahu menahu tentang masalah beginian Ujar mamang sayur memberi usul kepada Triana Yang tampak menganggukan kepalanya Boleh juga tuh Mang Nanti aku utarakan kepada Bang Ilyas dulu Biar ia yang menyampaikannya kepada Bang Amar Jawab Triana beranjak pergi setelah berbelanja Sore hari Ilyas libur ke pasar Ia akan membantu saudaranya yang kini sedang dilanda masalah Ilyas rencananya akan membawa sang kakak ke kantor polisi Untuk membuat laporan Ria, kau tidak ikut? Tidak, panas Jawab Ria yang berada di belakang Amar Lah, seharusnya kamu ikut dong Biar kamu nantinya yang cerita Ucap Ilyas geleng-geleng kepala Mendengar pembicaraan di luar Triana langsung menuju pintu depan Terlihat Amar dan Ria datang bersamaan Dek, abang mau ke kantor polisi ya Menemani Bang Amar Beneran yakin mau dilaporkan Jadi Dek, kan sudah berhari-hari hilang ya Jawab Ilyas sembari mempersilahkan Amar Dan Ria masuk untuk menunggunya bersiap-siap Kalau melapor ke polisi itu berarti sudah yakin Dan tidak main-main Bang Jadi serius nantinya Lah memang ini masalah serius Siapa juga mau bercanda dan main-main Ingat ya Tri Masalahnya Ibuku yang hilang Jika kau yang hilang Malah aku senang Bahkan bikin syukuran Sambung Ria dengan tatapan nyalang Tengah mengecek Triana Gak usah nyolot gitu juga Ria Aku hanya ingin memberikan pertimbangan saja Oh iya Bang Amar Ada nanya ke orang pintar atau ke ustad gitu Tanya Triana teringat berkatan si mamang sayur pagi tadi Belum ada Emangnya kenapa? Saran aku lebih baik pergi ke orang pintar atau ke ustad aja dulu Ceritakan masalahnya Semoga ada jawaban Kata ibu-ibu pagi tadi mereka berpendapat Jika Mbak Marina disembunyikan mahluk gaib Amar dan Ilyas mendengarkan penjelasan Triana Dan mereka juga mempercayainya Jika Marina hanya disembunyikan mahluk gaib Kata si mamang sayur Pergilah ke daerah Batu Hayam Di desa itu ada yang bisa melihat keberadaan seseorang Saat Triana menjelaskan alamat orang pintar tersebut Tiba-tiba Bu Dharma dan Bu Fatma datang secara bersamaan Mereka tahu jika Ilyas dan Amar akan berangkat melapor Oh jadi Mau nyari petunjuk keberadaan Marina dulu Saat Bu Dharma Eh maaf tadi saya sempat mendengar pembicaraan kalian Oh iya Bu Rencananya kami akan pergi ke sana cari petunjuk Mungkin Marina hanya disembunyikan mahluk gaib Jelas Amar Betul juga sih Oh iya kami berdua kesini juga ingin memberikan usul itu Ya sudah kami pamit pulang saja lagi Semoga Marina cepat ketemu Ucap Bu Dharma dan Bu Fatma Saran saya sore ini juga kalian harus berangkat Jangan nunggu besok lagi Ucap Bu Dharma Loh daerah Batu Hayam jauh banget Bu Bang Ilyas dan Bang Amar malam ini akan kerja Jelas Triana tidak suka dengan kedatangan Bu Dharma Kata Bu Dharma benar deh Jangan mengelur waktu lagi Nanti abang bisa izin kok Jawab Ilyas yang membuat wajah Triana merengut Bu Dharma juga memberikan alamat ustadz yang bisa melihat masalah begituan Namun Triana melarangnya dan tetap meminta pergi yang jauh saja Terserah Bapak Gua aja kali Loh Tri gak usah ngatur-ngatur Sau teriak Bukan ngatur-ngatur Cuma ingin memberitahu saja Sebenarnya males banget ikut campur ginian Tapi Bapak kau saja yang datang minta tolong kesini Jawab Triana tidak kalah sengit Sudah dek Jangan ribut Akhirnya Ilyas dan Amar pergi ke alamat yang jauh Daerah pegunungan yang tanjakannya sangat tinggi dan curam Mereka berdua pergi sore hari Dan akan dipastikan pulang malam Hanya Ilyas saja pergi berdua berboncengan Sedangkan Ria memilih tidak ikut Dan melengos pergi tatkala Triana menatapnya dengan tajam Semilir angin sore membuat dedaunan berguguran Triana membersihkan halaman dan samping rumah Yang terlihat banyak daun kering Saat Triana membersihkan dedaunan pisang Angin dengan hembusan kencang tiba-tiba membawa bau busuk Aroma yang sangat menyengat Sepertinya hanya bau bangka tikus Batin Triana Hatinya menolak jika itu bukan bau bangka jasad yang terkubur Ia yakin ia menggali cukup dalam Eh Tri, ngapain berdiri di sana? Sahabat Bu Widya dari jauh Yang tengah memperhatikan Triana Eh ini Bu, lagi bersih-bersih samping rumah Bu Widya hanya mangkut-mangkut saja Beliau pergi dan meninggalkan Triana Yang belum beranjak dari tempat semula Triana membuang jauh-jauh pikiran buruknya Rasanya tidak mungkin jika bau tersebut Dari tubuh Marina yang sudah membusuk Apa aku harus memeriksa malam ini? Batin Triana berkidik ngeri Jika benar itu jasad Marina yang mengeluarkan bau Terpaksa ia harus menggali tanah lagi Triana masuk ke dalam rumah dan mandi Semua jendela sudah ia tutup semua Triana masih kepikiran dengan bau bangkai tersebut Walaupun pikiran itu ia tepis dari kepalanya Namun tetap saja terpesit dan hatinya membenarkan Jika itu memang bau bangkai manusia Walaupun di belakang rumah rimbun dan banyak pepohonan Dan hampir tidak pernah terjama oleh orang lain Tapi ayam sering mencari makan di sana Monyet-monyet pun juga terkadang ada Triana menggigit kuku tangannya Ia khawatir jika yang membongkar tanah tersebut Ialah ayam atau binatang lain yang mencoba mencari makanan Dan mengorek-ngoreknya Hingga menyebabkan tanah galian tersebut terbuka Sepertinya memang harus kulihat Malam ini adalah kesempatanku Gumam Triana ketika Triana teringat suami dan iparnya pergi Triana mondar-mandir di dapur Mahrib sudah tiba Ia meyakinkan dan memberanikan diri kembali ke tempat kejadian Perlahan ia membuka pintu belakang Sebelumnya saat pintu belakang terbuka Hanya biasa-biasa saja Namun setelah pembantaian terjadi Kini sangat menakutkan dan mencekam Pintu belakang berderet terbuka Ia melihat pemandangan di luar sana yang gelap keseluruhan Angin malam berhembus menyapu kulitnya Hingga membuat bulu kuduk Triana berdiri Pergerakannya terhenti kala tatapannya melihat seseorang Yang tengah mondar-mandir dengan kepala yang tertunduk Seperti sedang mencari sesuatu yang hilang Ternyata perempuan ini yang dilihat buning rum kemarin Batin Triana Ia terus memperhatikan gerak-gerik seseorang yang sangat ia kenali Walaupun wajahnya sebaiknya tertutup dengan rambut panjangnya Triana mengelah nafasnya Ia mengurungkan niat Kembali ia menutup pintu dengan perlahan Agar tidak menjadi pusat perhatian perempuan tersebut Dadanya berdekup kencang Nafasnya tidak beraturan Baru saja ia hendak melangkakan kakinya ke kamar Tiba-tiba pintu belakang ada yang mengetuk Tok, tok, tok Sangat pelan Triana menelan salivanya Mau tidak mau ia harus melawan perempuan jadi-jadian itu Ia harus menang Sudah cukup sakit ia merasakan diganggu oleh Marina Bahkan sudah mati pun perempuan itu terus kembali mengganggunya Tri, buka pintunya Aku datang hanya untuk mencari lidahku Kembalikan Sosok itu menirukan suara Marina ketika ia masih hidup Pergi, jangan ganggu aku Bukan hanya suara Marina yang ia dengar Bunyi ketukan seakan-akan ada di mana-mana Seperti berpindah-pindah tempat Di jendela, di pintu luar, dan pintu belakang Triana terus diteror perempuan yang sudah ia habisi Triana buru-buru berlari mencapai pintu depan Tidak ia hiraukan lagi suara-suara Marina yang seakan di setiap sudutnya Seakan terus menggema Saat Triana hendak membuka pintu Tiba-tiba ada sebuah tangan yang lebih dulu menghalangi pintu tersebut Kau tidak akan pernah bisa lari Liri suara itu persis di telinga Triana Triana memejamkan matanya Badannya tidak bisa digerahkan Ia mencoba merapalkan doa yang ia ingat Namun semuanya hilang di dalam kepalanya Semua sia-sia Kau akan menebus semuanya Tangan pucat dengan warna yang mulai biru ke hitaman itu tidak lepas dari pintu Aroma busuk bercampur amis darah Membuat Triana mual Kau harus mempertanggungjawabkan semuanya Ini baru permulaan Aku akan membuatmu terus diantui Tangan yang semula menghalangi pintu seketika dengan cepat berada di leher Triana Ia memekik kesakitan dan mencoba melepaskan cengkeraman tangan tersebut Namun usahanya sia-sia Tangan tersebut sangat kuat Tolong Pegik Triana berusaha dengan suara yang terputus-putus Ia terus memberontak dan menendang-nendang pintu serta lantai Ia hampir kehabisan nafas Nafasnya tersegal-segal Mata Triana sudah melotot Tubuhnya melemah Suara cekikikan Marina terus terdengar seakan mengantarkannya kepada kematian Triana berusaha sekuat tenaga melawan Marina Hingga akhirnya ia terus merontak Ia lelah dan kekuatannya habis Ia kehilangan kesadaran Tangan busuk tersebut terlepas ketika ada suara seseorang Yang tengah memanggil Triana dari luar Tri, apakah kau baik-baik saja? Tri, buka pintunya! Bukan satu dua orang yang berdatangan Melainkan ada enam orang Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Triana Karena mendengar teriakan Triana meminta tolong Bahkan mereka juga mendengar bunyi pintu yang ditendang-tendang Namun saat mereka mendatanginya Suara Triana tidak lagi ada Bahkan ketika dipanggil juga tidak menyahut Apa Ilyas? KDRT ya? Ah, sepertinya gak mungkin Kenapa ini kau pada kumpul? Tanya Budharma yang tidak sengaja lewat Ini, kami dengar Triana berteriak Bahkan ia seperti memukul-mukul lantai dan dinding Sangat nyaring Tapi saat kami kesini dan kami panggil Triananya tidak menyaut Jelas bapak-bapak yang lain Khawatir aja terjadi sesuatu Atau Ilyas KDRT gitu Budharma menyipitkan matanya Beliau berucap Ilyas tidak ada di rumah Ilyas pergi bersama Amar Untuk meminta petunjuk keberadaan Marina Mereka pergi ke Batu Hayam Jauh Jelas Budharma Kalau Ilyas tidak ada di rumah Terus Triana kenapa teriak-teriak? Ia seperti kesakitan Saya pun juga mendengarnya dengan jelas Timbal buning rum Apa mungkin bertengkar sama Ria ya? Ucap Budharma bertanya-tanya Weh Budharma Jangan fitnah sembarangan dong Saya dari tadi cuma di rumah Saya juga dengar suara Triana yang berteriak tadi Saudria yang tiba-tiba datang Karena mendengar kegaduan di luar rumah Dan ternyata beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak Berkumpul di alaman rumah Triana Saya cuma mengira saja Kan yang saya tahu Kalian berdua suka berkelahi dan main cakar-cakaran Kegah Budharma Kalian semua jangan fitnah saya dong Saya tidak tahu apa-apa Malah disebut-sebut Sambung Ria tidak terima Sudahlah Jangan berantem gitu Budharma Sudah cukup Dan Ria Jangan nyolot juga Ingat Si Dharma lebih tua dari kau Harus beradab Ucap salah satu bapak-bapak Yang mencoba melerai adu mulut tersebut Mereka semua terus memanggil Triana Bahkan mencoba membuka jendela rumahnya Tapi semuanya terkunci dari dalam Pintu belakang pun juga terkunci Setelah penuh pertimbangan Dan beberapa kali dicoba kembali dipanggil Triana masih belum menyahut Sedangkan Ilyas tidak ada di rumah Maka mereka semua setuju Pintu rumah dibuka secara paksa Dalam hitungan ketiga Pintu depan didobrak oleh bapak-bapak Mereka semua histeris ketika melihat Triana pingsan Di depan pintu Beruntung pintunya tidak robo Jikalau itu terjadi Maka tubuh Triana akan tertindih pintu Astaghfirullah Tri Ucap Buningrum panik melihat kondisi Triana Yang tergeletak begitu saja Triana akhirnya dibaringkan di ruang tamu Ditemani oleh para ibu-ibu Sedangkan para bapak-bapak sudah pergi ke masjid Karena sudah adan isa Hanya ada Buningrum, Budharma Dan juga Bui Dia yang ikut menemani Sedangkan Buningrum sibuk Membangunkan Triana Sepertinya ada sesuatu yang menimpan Dengan Triana deh Ucap Budharma di sela-sela Buningrum Terus mengoleskan dan menciumkan aroma minyak angin Di hidung Triana Entahlah, saya juga tidak tahu Yang pasti Semoga Triana cepat sadar Budharma memperhatikan rumah Triana Begitu pula dengan Bui Dia yang juga ikut memindai rumah warisan tersebut Setelah almarhumah ibunya Ilyas meninggal dunia Saya tidak pernah mampir lagi ke sini Saya rasa rumah ini dan suasananya seperti berbeda Ungkap Bui Dia yang setiap sudutnya beliau perhatikan Betul itu Bu Seperti mencekam Mencekam apaan? Serem gitu maksudnya? Tanya Buningrum Ah, biasa saja saya rasa Dari Ibu Ilyas masih ada sampai sekarang Rumah ini masih tertata rapi Bahkan barang-barangnya pun tidak banyak berubah Masih sama Bukan masalah barang-barangnya Bu Saya akui Triana ini orangnya rapi Pintar berberes Namun saya merasa suasananya Hawanya itu loh beda Dingin-dingin gimana gitu Sudahlah Jangan membahas itu lagi Saya mau pulang saja Ujar Budharma beranjak pergi Eh, Budharma Tunggu Aku ikut pulang aja deh Barengan Panggil Bu Ilyas menyusul Budharma Yang lebih dulu melenggang pergi Mereka berdua meninggalkan Pekarangan rumah Triana Sedangkan Triana belum sadar Padahal sudah dipijat-pijat Dan sudah diolesi dengan minyak bawang Kini hanya tersisa Buningrum Yang masih duduk menghadap ke arah Triana Pintu depan dibiarkan terbuka sedikit Buningrum beberapa kali mengusap tengkuknya Entah kenapa perasaannya juga tidak enak Setelah ditinggal oleh Dharma dan Widya Sebenarnya ia juga merasakan hal yang sama Entah sejak kapan rumah yang ditempati Triana Berubah menjadi kesan mistis Padahal dulu rumah ini biasa saja Penuh kehangatan dan kekeluargaan Tapi sekarang sudah berbeda Duh kok jadi merinding gini ya Gumam Buningrum memperhatikan sekitar yang sepi Jalanan yang lengang Yang terdengar hanya suara imam masjid Yang tengah membaca surat Gara-gara Dharma dinakut-nakutin Habis itu aku ditinggalin pergi Perasaannya teramat sangat gelisah Entah kenapa seperti sedang diawasi Mau meninggalkan Triana namun kasihan Tidak ada yang menunggu Beberapa kali Buningrum terus mencoba membangunkan Triana Namun tetap saja Triana seperti orang mati Di saat tengah memperhatikan wajah Triana Entah kenapa Buningrum merasa wajah Triana Berubah menjadi wajah Marina Eh astagfirullah Ucap Buningrum kembali mengucok-ucok matanya Walaupun beliau sudah tua Namun jika jarak dekat Mata beliau melihat dengan jelas Sekali lagi Buningrum memperhatikan wajah Triana Dan ternyata ia tadi memang salah lihat Ah dasar Udah rabun Jarak dekat sepertinya Gumam Buningrum Di masjid bapak-bapak belum ada yang pulang Semilir angin malam masuk melalui celah pintu terbuka Beberapa kali Buningrum ngedumel kepada Dharma dan Widya Yang tega meninggalkannya Kok sepi banget sih Keluh Buningrum menatap ke arah jalanan Saat pandangannya kembali ke arah Triana yang terbujur lagi-lagi Wajah Triana berubah menjadi wajah Marina Wajah penuluka lebam kebiru-biruan Bahkan darah memenuhi mulutnya Buningrum terus memperhatikan Dan ia yakin tidak salah lihat Mulut tersebut robek dalam keadaan menghangah Buningrum menjerit Ah hantu Buningrum berteriak sambil berlari keluar rumah Teriakan beliau yang nyaring mengundang para tetangga yang lain Di saat kebetulan orang-orang sudah bubar dari masjid Mereka terheran-heran melihat perempuan parubaya berteriak Sambil mengatakan kata hantu Eh Buningrum sadar Ucap Budharma menghampiri Teriak hantu-hantu segala Buningrum terengah-engah Dadanya sesak Bahkan sulit bernafas Beliau kaget dan sangat shock Beruntung beliau tidak langsung mati di tempat Padahal beliau mengidap penyakit jantung Eh kenapa bu Teriak-teriak Orang baru turun dari masjid malah sampean kayak kesurupan gini Omel suaminya Buningrum Iya nih Buningrum Bikin kaget saja Tolong jelasin ada apa Saya lihat hantu Tapi hantunya mirip Marina Yang menyerupai wajah Triana Jelas Buningrum dengan degup jantung yang masih bertalu-talu Eh gimana sih Aku gak ngerti Iya sama aku juga gak ngerti Mungkin maksudnya gini Triana berubah jadi hantu gitu Jelas bapak-bapak yang lain juga ikut menerka-nerka Ini semua gara-gara Dharma dan Widya Yang nakut-nakutin saya Ucap Buningrum emosi Kami gak ada yang nakut-nakutin Tapi sampean saja Yang berlebihan menanggepinya Dan kebayang-kebayang hantu Makanya halusinasi Jawab Bu Dharma dan diamini oleh Bu Widya Coba langsung kita lihat Ujar salah satu bapak-bapak memberanikan masuk kembali Kedalam rumah Ilyas Tidak ada hantu Triana juga masih pingsan Nah kan Mungkin Buningrum halusinasi nih Ucap Bu Widya menanggapi Di saat sedang debat tiba-tiba Ilyas dan Amar datang Mereka terheran-heran melihat orang-orang berkumpul di alaman rumah Ilyas memberhentikan sepeda motornya Dan terlihat bertanya-tanya Loh, kenapa ini rame-rame? Triana pingsan Yas, pingsannya udah lumayan lama dari sehabis marip tadi Jawab Bu Dharma Ilyas langsung masuk ke dalam rumah dan memilihat istrinya terbaring Ia sangat khawatir Karena dari penjelasan para warga sebelum pingsan Triana sempat berteriak Kami kira kau KDRT Ucap Bu Dharma Astagfirullah, saya tidak mungkin begitu Bu Ya sudah, berhubung suaminya sudah datang Kami semua pamit ya Tapi jika terjadi sesuatu Jangan sungkan minta tolong Ucap Pak RT yang juga turut hadir Iya Pak, terima kasih banyak semuanya Jawab Ilyas menatap wajah Triana Pak RT juga menyarankan Jika dalam satu jam kemudian belum sadar juga Maka mereka akan membawa Triana ke klinik Amar masih duduk di samping Triana Masalah Marina belum selesai dan kini Terjadi sesuatu pada Triana Bang Amar, pulang saja istirahat Biar besok kita cari sama-sama lagi Aku gak apa-apa ditinggalkan Ucap Ilyas kepada sang abang untuk mempersilahkan pulang Karena ia tahu saudaranya tersebut juga sedang lelah Amar pulang karena dirasa Ilyas tidak masalah ditinggalkan Namun Amar juga berpesan agar masalah tentang Marina masih dirahsiakan Dek, bangun, ini abang sudah pulang Ucap Ilyas menempuk-nempuk pipi Triana Dek, ini abang bawain kamu martabak Cepat bangun, kita makan bersama Ucap Ilyas lagi terus berusaha membangunkan istrinya Ilyas panik juga takut terjadi apa-apa dengan istrinya Apalagi dari cerita warga yang mendengar Triana sedang menjerit Awalnya Ilyas juga mengira jika Triana kembali adu mulut dengan Ria Tapi setelah mendengar penjelasan bapak-bapak di luar Ternyata Ria juga tidak tahu menahu Saat Ilyas termenung tiba-tiba Triana tersadar Matanya sedikit terbuka bahwa ia sedang beradaptasi dengan suasana yang terang Dek, ini abang sudah pulang Beberapa kali Triana mengerjapkan mata bahwa ia memang tidak salah lihat Bang Iya Dek, Alhamdulillah kalau kamu sudah sadar Abang khawatir banget Jika tadi tidak kunjung bangun Rencananya abang bawa kamu ke klinik Jelas Ilyas sambil berusaha membantu Triana untuk duduk Syukurlah abang sudah pulang Ucap Triana sambil menghambur kepelukan suaminya Minum dulu Dek Sudah baik kan Dek, kalau sedang sakit tolong beritahu abang Biar nanti bawa berobat Jika abang tahu akan terjadi kejadian seperti ini Abang gak akan ninggalin kamu Ujar Ilyas sambil mengelus-ngelus rambut panjang Triana Memangnya kamu kenapa pingsan Dek Bahkan tadi ada yang denger kamu menjerit-jerit Tanya Ilyas sambil memperhatikan manik mata Triana Ia mencari penjelasan lewat mata tersebut Gak apa-apa bang, tadi Tri hanya pusing karena habis terbentur Ilyas merasa tidak yakin jika Triana hanya terjatuh Entah kenapa hati kecilnya berkata jika ada sesuatu yang terjadi pada istrinya Namun Triana tidak ada menceritakan apapun Abang beli martabak Tanya Triana membiarkan lamunannya Eh iya Dek, oleh-oleh Mereka berdua saling menikmati makanan tersebut Triana lebih baik diam dan ia tahu Tanpa ditanya pun nanti suaminya akan menceritakannya saja Gelisah Triana Padahal kali ini tidur bersama dengan Ilyas Entah kenapa ada atau tidaknya Ilyas Rasanya masih harap-harap cemas Kali ini terdengar suara Marina dengan jelas Dan yang paling menakutkan seperti ada seseorang Yang tengah mudar-mandir di depan pintu kamarnya Sejak tadi Triana perhatikan Bunyi cecak kaki yang menginjak lantai papan terus menggemah Apalagi tengah malam Suara itu semakin nyaring Triana tidak dapat tidur Ia selalu kepikiran tentang Marina Yang terus membayanginya dirinya Padahal ia tidak sepenuhnya salah Pagi-pagi buningrum asik menceritakan kejadian kemarin Gosipnya langsung tersebar luas Kebanyakan orang tidak mempercayai buningrum Karena perempuan tersebut sering tiba-tiba tidak kenal Dan pandangan juga sudah mulai rabun Jangan sering-sering menghayal Makanya buningrum Apalagi mikirin Marina Ucapu Dharma terkeke Lah kalau gak percaya Semoga nanti sesekali kau ditemui sama hantu Iya nih Kayaknya buningrum memang sangat perhatian sama Marina Timbal yang lain Eh siapa juga yang mikirin Marina Awas saja kalian Semoga kalian semua ngerasain apa yang aku rasakan Melihat hantu dan lari tunggang langgang Kakak buningrum menghadapi dengan candaan Tiba-tiba Triana datang Seketika perbincangan tersebut langsung berhenti Mereka memilih tidak menceritakan kejadian tersebut pada Triana Mereka enggan untuk menambah beban pikiran Triana Apalagi buningrum sangat tahu Jika Triana orangnya panikan Dan juga sedikit penakut Saya datang kok Kalian malah pada berhenti berbincang Apa jangan-jangan kalian semua sedang menggosipin saya Tebak Triana tertawa-tawa Pasti masalah tadi malam yang saya pingsan Sebenarnya saya pingsan karena lelah aja Dan saya teriak karena jatuh dengan keras Terlalu pingsan Sedangkan mereka hanya menanggapinya dengan berohria saja Saya kira kamu dibukulin Ilyas Gelak buningrum Sama saya kira kekerasan dalam rumah tangga Timbal bu Widya terkekeh Dan diikuti ibu-ibu yang lain dengan gelak tawa Buningrum dan beberapa tetangga yang lain Tidak menceritakan tentang kejadian Yang dialami oleh buningrum kemarin Mereka semua kompak merahasiakan semuanya Khawatir Triana jadi takut Apalagi ia selalu ditinggal Ilyas Orang-orang berpendapat Jika buningrum hanya ketakutan Karena ditinggal sendirian Dan mengakibatkan halusinasi Eh Tri, kabar Marina bagaimana? Udah tahu keberadaannya belum? Tanya Budharma Bang Ilyas belum cerita bu Mungkin ia lupa menceritakannya Karena lebih dulu panik melihat kondisi saya Nanti jika Ilyas sudah cerita Jangan lupa ceritakan juga kepada kami Biar kami bisa tahu tentang berita Marina Ucap Budharma Kasian sekali Sungguh malang nasib Mumar Ujar Budharma bersedih Karena beliau cukup dekat dengan iparnya Triana Iya bu Nanti kalau Bang Ilyas ada cerita Tadi Tri juga mau nanya Tapi Bang Ilyasnya sedang kelelahan Jawab Triana setelah membayar belanjaan Budharma mengacungkan jari jempolnya Triana beranjak pergi Ia berdeci kepada perempuan gemuk yang suka kepo itu Triana tahu jika perempuan tadi bukannya ibah atau perhatian Namun hanya penasaran dan mencari bahan untuk gosip Lalu menyebarkan berita tersebut kepada ibu-ibu yang lain Agar ia lebih update dan dikenal orang Triana pulang dengan menenteng belanjaan Ia masuk ke dalam kamar dan melihat suaminya sedang tertidur Tidak ingin mengganggu Triana lebih memilih ke dapur untuk memasak Bang, kemarin malam pergi dengan Bang Amar gimana? Tanya Triana penuh hati-hati Hmm, entahlah dek Abang juga bingung jelasinya gimana Jawab Ilyas terus membuat Triana semakin penasaran Ceritakan saja bang, aku juga pengen tahu Ilyas mengelah dan mengembuskannya dengan perlahan Eh, abang bikin Tri tanpa penasaran Ilyas tampak menggarung-garung kepalanya yang tidak katal Ia langsung berucap Hasil petunjuk kemarin Kata beliau, Mbak Marina masih berada di sekitar sini Tidak kemana-mana Tapi dengan jelasnya tidak dapat dilihat Hanya petunjuk itu saja Beberapa kali dilihat dan diperiksa kembali Masih sama, yaitu hitam semua Aneh juga sih Padahal sudah dicari kemana-mana Bahkan beliau menegaskan kembali Jika Mbak Marina masih berada di sekitar rumah Sambung Ilyas sangat merasa aneh Menurut kamu aneh gak, dek? Lah ditanya malang lamun, dek Eh, iya bang, bener itu Jawab Triana sekenanya Tidak diketahui oleh Ilyas Triana sedang memikirkan dan mencerna penjelasan Ilyas barusan Bahkan sekarang ia berusaha menata degup jantungnya yang berdetak lebih cepat dari biasanya Sejak terjadi peristiwa pembunuhan itu Jika ada yang menyebut nama Marina Maka ia menjadi gelisah tidak karuan rasa Tubuhnya merespon seketika Degupan jantung dan kepalanya ikut berdenyut Bang Amar pun juga pusing Harus kemana mencari Mbak Marina Padahal seluruh orang di desa ini sudah ditanya semua Apa benar ya Jika Mbak Marina diculik malu gaib dan disembunyikan Bisa jadi bang Sering kejadian kayak gitu Jawab Triana membenarkan Bang Malam ini kembali kerja Tanya Triana penuh harap jika jawaban Ilyas nanti akan membuat dirinya senang Iya dek Gimana lagi Sudah kewajibannya Jawab Ilyas Dan langsung masam wajah Triana Padahal ia ingin meminta suaminya untuk libur Waktu terus bergulir Bukannya hidup lebih tenang jika Marina sudah tiada Namun Triana semakin stres setiap harinya Kali ini bukan ucapan Marina lagi yang menyakitkan Tapi ia sering memikirkan jika nantinya Cepat atau lambat pasti akan mempertanggung jawabkan semuanya Di hadapan orang-orang Kerap kali Marina yang kentayangan selalu muncul tiba-tiba Dan yang sering terjadi jika waktu marip sudah tiba Maka Triana seperti orang gila Yang terkadang-kadang menjerit ketakutan Dan berteriak histeris Hingga membuat para tetangga menyangka jika Triana selalu kesurupan Triana buru-buru mandi ketika Ilyas sudah berangkat untuk ke pasar Kali ini Ilyas mendapatkan telepon dari bosnya di pasar Padahal Triana meminta tidak untuk pergi Namun bosnya sendiri yang meminta Dengan beratah hati Triana melepaskan kepergian Ilyas Dan tidak akan pulang sampai besok pagi Selesai mandi ia akan bersantai di luar Untuk menenangkan hati dan pikirannya Agar lebih tenang daripada ia harus berada di dalam rumah terus-terusan Ia duduk di sebuah kursi kayu di pelataran rumahnya Matanya memandangi tanaman kencur yang waktu lalu ia tanam Bukan tanaman tersebut yang menjadi pusat perhatiannya Namun sesuatu yang tertanam di bawah sana Yang berupa lidah dan bibir iparnya Yang ia sayat-sayat Bahkan mulut sang ipar sampai robek ke arah pipi Terkadang ia merasa menyesal Kadang pula ia merasa senang bahkan bahagia Yang tiada tara Tidak jarang pula ia sering menangis ketakutan Entah takut didasari apa Karena telah menghabisi sang ipar Atau takut Karena sering dihantui Ia pun juga bingung Ketakutannya terkadang hingga sering membuat Triana menjadi pelupa Bahkan sering melamun Beberapa kali Ilyas setengah memperhatikan istrinya yang sering diajak bicara Malah tidak mendengarkan Dan jawaban yang dilontarkannya malah berbeda Ia juga sering mendapati Triana tertawa dengan sendirinya Padahal saat itu istrinya tidak ngapa-ngapain Bahkan tidak sedang melihat televisi maupun hp Saat ditegur Triana hanya memberikan jawaban bahwa ia tertawa terbahak-bahak Karena sedang mengingat hal lucu Pandangan Triana tidak lepas dari tanaman kencur tersebut Sesuatu yang tertanam di bawah sana Menjadi salah satu kebrutalan dan kekejaman Triana Tri, ngapain melamun? Sapa amar yang tengah memperhatikan Triana dari jauh Eh Bang Amar, bikin kaget saja Gak apa-apa Bang, lagi lihat tanaman doang ini Jawab Triana tersenyum manis Oh gitu, Ilyas sudah berangkat ke pasar Iya Bang, sudah barusan Jawab Triana ramah Sejak hilangnya Marina, tabiat Amar langsung berubah menjadi baik Bahkan sifat cuek dan aroganya itu telah budar Mungkin benar kata orang-orang jika Amar sering marah-marah Akibat ulah Marina yang sering memanipulasi dan menghasut suaminya Agar membenci orang lain Setelah basa-basi Amar juga turut pergi entah kemana Amar terus mencari keberadaan sang istri Doa pun tidak kunjung putus dari mulutnya Triana masih duduk termenung di pelataran Ia belum ingin beranjak masuk ke dalam rumah Walaupun ayat suci sudah terdengar di masjid-masjid dari radio yang diputar Tri, jangan sering ngelamun, gak baik Ujar Buningrum dari seberang sana Triana terkekeh Mikirin hidup bu, biar cepat kaya Jawab Triana tertawa dan ditanggapi oleh Buningrum dengan geleng-geleng kepala Ya kerjalah giat-giat biar kaya Kalau mau yang instan sih ada Tapi bangkrutnya juga instan nantinya Sahut Buningrum kembali meledek Triana Ya sudah bu, saya pamit ke dalam ya Ujar Triana masuk setelah berpamitan dengan Buningrum Triana hanya mengurung diri di dalam kamar Namun saat ini tiba-tiba perutnya menjadi mules Ia ingin menuntaskan hajatnya Duh kok malah jadi sakit perut Keluh Triana Dan langsung pergi ke kamar mandi Kebetulan kamar mandi dan WC dijadikan satu Setelah dirasa sudah lega dan tidak mulus lagi Triana sekalian mencuci wajahnya Dan memakai sabun muka sambil berdiri di depan cermin Cermin kecil yang hanya khusus di kamar mandi Triana lupa jika keadaan sudah berbeda Ia terlalu fokus menatap cermin Sambil memijat-mijat wajahnya Dan yang membuat Triana sempat terdiam ketika ia sedang merasakan kakinya Seperti ada yang menyiram dengan air Padahal keran air dalam keadaan mati Dan air di bak pun juga terlihat tumpah Ia melihat bagian kakinya tidak apa-apa Saat itu juga Triana merasakan tidak enak Dan langsung menyudahi kegiatannya Saat dendak kembali bercemin Bukan wajahnya yang terpantul Tapi wajah penuh luka robek Triana terkejut matanya terbuka lebar Memperhatikan wajah yang terpantul di cermin tersebut Wajah yang tidak lain adalah iparnya Yang ia habisi Bahkan sempat ia siksa dengan lebih dulu Menyayat bibir hingga merobeknya Dan menarik lidah iparnya itu Lalu memotongnya dengan habis-habisan Triana mundur hingga tubuhnya menyandar ke dinding belakang Namun bukan dinding belakang yang ia sandari Tapi tubuh seseorang yang berada persis di belakangnya Tubuh dingin dan juga basah Triana menoleh ke belakang dan langsung berteriak Sambil terduduk menutup wajahnya Jangan, kumohon pergi Jangan ganggu aku lagi Tidak ada jawaban Bahkan Triana meracau tidak karuan terus-menerus Ia terisak di kamar mandi dan mencoba perlahan membuka matanya Akhirnya perempuan tadi sudah hilang Triana bisa bernapas lega Ia lekas mencuci wajahnya Dan langsung keluar dari kamar mandi Dengan tergesa Tapi ia kembali berhenti di depan kamarnya Ketika ia melihat seseorang yang ia lihat di kamar mandi Sudah lebih dulu duduk di atas ranjang Seseorang tersebut duduk dengan kaki menjuntai dengan kepala yang tertunduk Hingga rambut panjangnya menutupi wajahnya Yang menyeramkan penuh luka sayatan Triana menelan luda Ia bingung harus bagaimana Jalan satu-satunya ia harus lari keluar rumah Untuk menyelamatkan dirinya Yang sudah dipenuhi rasa ketakutan Triana menata pintu depan Ia langsung berlari secepat yang ia bisa Saat pintu sudah hendak terbuka Tiba-tiba ia ingin menoleh ke belakang Dan ternyata Seseorang tersebut tengah menatap Triana penuh seringaihan Tubuh Triana lemas Ia merasa tidak sanggup untuk membuka pintu Tangannya gemeteran Sosok tersebut terus melangkah menghampiri Triana Dengan gerakan kaki yang patah-patah Bahkan tangan satunya hampir putus Triana merosot di balik pintu Ia tidak bertenaga lagi Ia ingin meminta tolong Namun suaranya tercekat ditenggorokan Dan lidahnya menjadi keluh Ia berkeringat dingin Ia pasrah jika harus mati dengan cara seperti ini Lepaskan aku Tri Lepaskan aku Tiba-tiba Triana merasakan ada tangan dingin Yang menyentuh pergelangan tangannya Triana masih duduk seperti semula Ia hanya bisa mengeluarkan air mata Triana sesegukan Entah apa yang selanjutnya akan dilakukan Oleh perempuan itu Ia pasrah Benar-benar pasrah Lepaskan aku Aku ingin tenang Lepaskan Suara itu terus meminta untuk dilepaskan Triana tidak mengerti Ia berusaha kuat untuk bisa mencerna ucapan seseorang Yang berada di hadapannya kini Tidak Tidak akan aku biarkan jasad kau ditemukan Pegik Triana dengan gilengan kepala Sosok yang di depannya itu langsung menyeringai Memperhatikan barisan kiki yang mulai menghitam Terlihat marah atas jawaban Triana yang tidak mau mengakui kesalahannya Sosok Marina berteriak dengan lengkingan suara yang memegakkan telinga Triana tahu Marina pun juga tidak tenang Ia selalu kentayangan dan mendatangi dirinya Karena itu Ia datang meminta Triana untuk jujur Lalu meminta jasadnya dikuburkan dengan layak Kuku yang menghitam itu mencengkram pergelangan Triana dengan kuat Tawa cekikikan Marina terus membuat Triana kian histeris Tidak dapat siapapun yang bisa menolongnya Ia hanya mampu menutup mata dan telinganya Kuku tersebut seakan semakin menancap sangat kuat Triana merasa kulitnya luka Ia gemeteran Pandangannya menjadi kabur Ia menahan sakit dan sesekali merintik kesakitan Hingga ia tidak merasa jika kini Ia sedang berteriak kesakitan Sakit Lirinya dengan suara parau Tubuh Triana lemas ketika ada tangan tersebut menjalar ke bagian lehernya Dan pandangannya langsung gelap Ia pingsan dengan beberapa bekas luka di bagian tangan dan juga lehernya Kenapa ya? Akhir-akhir ini Triana sering teriak-teriak kesakitan gitu Gumam Buningrum Yang tengah memperhatikan rumah Triana dari seberang Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!